Intro Kasus kekerasan seksual kembali terjadi Azwar Siregar, seorang kakek berumur 64 tahun yang berprofesi sebagai guru ngaji di dusun 4 Kuta Lepar, Kecamatan Pancur, Batu, Deliserdang, Sumatera Utara terpaksa diamankan polisi karena melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang santri watinya yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap ketika salah satu santri watinya yang pulang sambil menangis dan mengadu kepada orang tuanya. Atas kejadian yang menimpa anaknya, orang tua korban pun melaporkan ke aparat desa. Pelaku kemudian berhasil diamankan di rumah kepala desa untuk menghindari amukan warga yang geram dengan perilaku tersangka. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelandang pelaku ke polsek Pancur, Batu, guna penyelidikan lebih lanjut. Menurut pengakuan, pelaku menjalankan aksi bejatnya sesaat sebelum pulang ngaji. Hingga saat ini polisi sudah menerima pengaduan sebanyak 4 laporan dari orang tua para santri masing-masing yang menjadi korban pelecehan. Ada, kita amankan pelaku percakupan. Tempat kejadian di dusun 4 desa Durintongkar. Modusnya seperti apa? Modusnya, dia si pelaku nombor nama Azwar Siregar, menurut 64, modusnya sebagai guru ngaji. Modusnya, dia setiap selesai mengajar ngaji, kepada modusnya selalu dia, untuk mau berpisah atau mau pulang ke rumahnya, selalu dia mencium bibi kiri, bibi kanan. Kalau si anak merasa geli, si anak menutup matanya. Kemudian oleh si pelaku, Pak D, langsung memegang ke arah kemaluannya, supaya maksudnya, supaya si anak membukakan tutupan matanya. Atas perbuatannya, pelaku terancam mendekam di balik jeruji Polsek Pancur Batu dan dijerat dengan pasal 81 dan pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Teribrata TV, Salam Teribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.